Pemesah di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok operasi pasar murah praktis menjadi andalan bagi masyarakat. Seperti yang digelar di kota Bogor, Jawa Barat, kurang dari 3 jam seluruh daging dan beras habis di borong warga. Selain jaminan kualitas, harga yang dibanderol jauh lebih murah dari harga pasar tradisional. Ribuan warga berdasarkan di area Car Free Day, Taman Gencana Kota Bogor, demi mendapatkan kebutuhan pokok murah yang digelar dalam operasi pasar murah minggu pagi. Tumpukan daging dan beras hasil panen pertanian sebanyak hampir 6 ton langsung ludes di borong kurang dari 3 jam. Selain jaminan kualitas, harga yang dibanderol jauh lebih murah hingga 40% dibanding harga di pasar tradisional. Seperti beras premium, dijual Rp7.500 per kilo dari harga pasar Rp10.000 per kilo. Sementara daging sapi Rp85.000 dari harga pasar Rp120.000 per kilo. Belanja daging aja sih. Setelah daging? Gak ada. Tadinya mau beras, memang berasa dari. Ini berapa banyak? Beri 3.000. Harganya? Harganya per kilo-nya Rp85.000. Dibanding harga pasar gimana? Harga pasar. Harga pasar kan udah 100. Udah 100. Jadi kita bisa beli daging dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Tapi Alhamdulillah ada bajar ini membantu. Bukan, ya? Iya. Harapannya sih maunya stabil. Harga seperti sekarang ini. Mudah-mudahan sering-sering kayak begini. Bisa membantu rakyat kecil juga. Warga mengaku antusias. Meski harus mengantri sejak pagi dan kuota belanja dibatasi. Antrian mengular hingga ruas jalan raya Salak pun tak terhindari. Operasi pasar ini rencananya akan digelar rutin di berbagai tempat oleh pihak Kementerian Pertanian bekerja sama dengan petani binaan. Tentunya bisa menjadi solusi bagi warga di saat harga-harga kebutuhan pokok di pasar terus melambung tinggi. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.